Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Moritz Di edisi edukasi kita pada kali Rekan trader semuanya A market Selalu datang Mengampir rekan trader Memberikan edukasi dengan maksud Agar setidaknya rekan trader Mempunyai sedikit ilmu sebelum Terjun di dalam dunia trading Kita tahu bahwa dunia trading ini adalah dunia Yang penuh dengan high risk Oleh karena itu apabila tidak dibekali oleh Ilmu Kemungkinan besar rekan trader Akan gagal dalam melaksanakan trading Tersebut oleh karena itu A market berkomitmen Untuk memberikan edukasi Agar setidaknya Rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading Setidaknya memiliki Sedikit pegangan Oleh karena itu kita selalu memberikan Edukasi-edukasi Buat rekan trader semuanya Untuk edukasi kali ini Kita akan membahas Sedikit beda Kali ini Saya akan membawakan sedikit strategi trading Dengan menggabungkan beberapa buah indikator atau oscilator Dari penggabungan indikator tersebut Akan menghasilkan sebuah strategi yang Diakini Bisa Memberikan sebuah teknik trading yang baik dan benar Sekali lagi saya mau bilang bahwa Apapun strategi yang kita Berikan buat rekan trader semuanya Tapi yang menentukan pergerakan dari strategi tersebut Hanyalah rekan trader sendiri Oleh karena itu Dengan Strategi yang kita buat ini Kami berharap semoga setidaknya bisa menjadi Wacana Atau menambah sedikit wawasan Untuk Bisa diperoleh rekan trader dalam melakukan transaksi nanti Wacana rekan trader Untuk edisi edukasi kali ini Kita akan menggabungkan beberapa indikator Untuk menghasilkan sebuah strategi Dan pada edisi kali ini Kita akan membahas tentang strategi trading Dengan Menggabungkan indikator Bollinger Band Dan Indikator Stochastic Sebenarnya untuk masalah indikator Bollinger Band Dan Stochastic Pernah saya bahas sebelum-sebelumnya Rekan trader nanti bisa lihat Di video kami Di channel Youtube kami Di sana Ada penjelasan secara lebih lengkap Tentang indikator Bollinger Band Indikator Stochastic Tapi untuk sekali ini Kita akan mencoba Memix Menggabungkan dua indikator ini Sehingga bisa menghasilkan sebuah strategi Yang Bisa digunakan Sebagai alternatif dalam trading Oke kita langsung mulai rekan trader Kalau kita lihat di sini Sebelum kita memulai Kita lihat dulu Struktur dari Bollinger Band Ya Struktur dari Bollinger Band Kalau kita lihat di sini Adalah upper band Middle band Dan lower band Ya Dan pada prinsipnya rekan trader Kalau saya mau bilang Kenapa saya lebih memilih Menggabungkan indikator Stochastic Dan Bollinger Band Karena Saya merasa bahwa Indikator ini bisa dijadikan Sebagai opsi untuk Entry posisi Dalam market Entry posisi dalam market Dan Untuk saat ini Kita bisa melihat bagaimana Bollinger Band Kalau rekan trader Lihat untuk Bollinger Band Seperti yang ada di gambar ini Kita bisa lihat bahwa Bollinger Band ini adalah Salah satu indikator Yang sangat populer Di kalangan para trader Kita sudah tahu bahwa Bollinger Band ini Ditemukan oleh John Bollinger Ya Dan Bollinger Band ini Bisa membantu kita Untuk mengukur Volalitas Sekali lagi Bollinger Band Membantu kita Untuk mengukur Volalitas Bagaimana cara Mengukur Volalitasnya Kita bisa lihat Dari Band Yang terjadi Di sini Upper Band Middle Band Dan Low Band Upper Band adalah bagian atasnya Middle Band adalah bagian bawah Dan Lower Band adalah Bagian Middle Band bagian tengah Dan Lower Band bagian bawah Pada prinsipnya Dia ini Semuanya Di dalam Upper Band Lower dan Middle Ini semua Kembali lagi Ke Moving Average Ya Moving Average Untuk lebih jelas Rekan trader bisa nanti Lihat aja Di video-video Tentang Struktur dari Bollinger Band Dan kalau kita Lihat di sini Rekan trader Bollinger Band Membantu kita Untuk mengukur Volalitas pasar Dan memperkirakan Range Atau rentang Pergerakan harga Indikator ini Terdiri dari Tiga garis Saya sudah jelaskan Tadi Nah ini adalah Inti dari Bollinger Band Selanjutnya Rekan trader Kalau Tadi saya sudah bilang Adalah Bollinger Band Selanjutnya Kita akan Melihat Tentang Apa itu Stochastic Nah Kalau Rekan trader Lihat Stochastic Di bawah sini Ini adalah Stochastic Saya Balik lagi Nah ini dia Kita lihat Bagaimanakah Struktur dari Stochastic Pada prinsipnya Rekan trader Struktur dari Stochastic ini Adalah salah satu Indikator yang Digunakan para Trader Sebagai petunjuk Kapan Waktu yang Tepat Untuk Buy atau Sell Kalau Bollinger Untuk melihat Volalitas Sedangkan Stochastic Memberikan Petunjuk Buat kita Kapan Untuk Melakukan Buy Atau Melakukan Sell Kita bisa Lihat disini Bahwa Indikator ini Pada prinsipnya Ya Semua indikator Tidak mampu Maksudnya Tidak bisa dibilang Bahwa 100% Memberikan akurasi Yang lengkap Tapi setidaknya Bisa menjadi Petunjuk Untuk kita Untuk melakukan Open posisi Buy Atau Open posisi Sell Dari sini Dari sini Kita bisa Lihat Kita tahu Bahwa Oscilator Ini Toastik Ditemukan Oleh John Lane Jadi Termasuk Indikator Pertama Yang digunakan Untuk Para analis Dalam Mempredisikan Pergerakan Harga Kalau kita Lihat Di Indikator Ini Sudah ada Periode K Periode D Nah Tapi Secara Garis Besar Yang Kita Lihat Ya Kita Lihat Dalam Indikator Toastik Ini Adalah Indikator Ini Bisa Menentukan Arah Dari Overboard Dan Oversold Range Dari 0 Sampai 20 Adalah Range Oversold Sedangkan 80 Sampai 100 Kalau Rekan Trader Lihat Di gambar Ini Adalah Range Dari Overboard Di Saat Dia Sudah Memasuki Overboard Sona Jenuh Jenuh Beli Itu Adalah Saatnya Untuk Kita Melakukan Open Posisi Sell Pembalikan Arah Reversal Begitupun Juga Kalau Dia Sudah Sampai Di Oversal Artinya Kita Siap Siap Untuk Pembalikan Arah Reversal Untuk Melakukan Sona Dalam Hal Ini Sebagai Posisi Buy Jadi Dari Sini Bagaimana Cara Untuk Menggabungkan Dua Indikator Dalam Trading Ini Rekan Trader Bisa Lihat Di Gambar Ini Secara Jelas Ini Pada Prinsipnya Lihat Di Gambar Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Dalam Strategi Ini Kita Akan Menggabungkan Antara Bollinger Band Dan Stochastic Dimana Ini Akan Dijadikan Sebagai Titik Awal Untuk Melakukan Entry Posisi Dengan Pertimbangan Apabila Kita Melakukan Open Posisi Pertimbangan Apabila Pada Sisi Bollinger Band Di Atas Pergerakan Candle Bisa Dipastikan Bahwa Candle Bergerak Hingga Penutupan Nah Apabila Harga Ditutup Di Atas Upper Band Maka Kondisi Ini Menunjukkan Up Trend Kejadian Sebaliknya Apabila Dia Down Trend Apabila Dia Ditutup Di Bawah Lower Band Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Dalam Penggunaan Strategi Ini Yang Harap Kita Perhatikan Adalah Bagaimana Candle Ini Dia Apakah Dia Sudah Menyentuk Upper Band Dalam hal Posisi Adalah Uptrend Atau Lower Band Candle Beris Lower Band Ini Sebagai Posisi Di Down Trend Nah Dari Sini Kita Bisa Mengambil Posisi Bahwa Kita Menggabungkan Dua Buah Indikator Ini Dengan Melihat Dari Lower Dan Upper Tapi Kita Mengkombinasikan Juga Dengan Stochastic Pada Prinsisnya Stochastic Ini Kita Melihat Di Overboard Dan Over Sold Dan Bagaimana Cara Menentukan Posisinya Adalah Kita Melihat Crossing Pada Oversold Dan Crossing Pada Overball Karena Crossing Pada Oversold Merupakan Tanda Untuk Kita Melakukan Open Posisi Bayi Dan Crossing Pada Overboard Adalah Tanda Untuk Kita Melakukan Open Posisi Stell Dan Dari Sinilah Kita Bisa Melihat Lagi Bagaimana Posisi Candle Bullish Pada Upper Band Apakah Dia Sudah Menyentuh Di Upper Band Ini Ya Atau Belum Karena Apabila Dia Sudah Menyentuh Upper Band Dan Sudah Mulai Ada Tanda Tanda Pembalikan Arah Disitulah Kita Bisa Lihat Apakah Jadi Crossing Di Overboard Atau Tidak Ya Jadi Pada Intinya Gini Logika Logikanya Sangat Simple Kita Patokan Overboard Dan Oversold Kita Patokan Crossing Antara Overboard Dan Oversold Di Stochastic Setelah Itu Kita Melihat Bagaimana Pergerakan Candle Bullish Pada Upper Band Atau Candle Beris Pada Lower Band Apabila Candle Bullish Pada Upper Band Telah Menyentuh Ya Dan Terjadi Reversal Pembalikan Arah Ditambah Crossing Pada Overbold Itu Adalah Tanda Dimana Kita Melakukan Open Posisi Sell Atau Sebaliknya Oke Jadi Pada Prinsipnya Strategi Ini Sangat Simple Kita Cuma Melihat Crossing Yang Terjadi Pada Stochastic Dan Kita Melihat Bagaimana Volalitas Yang Terjadi Pada Bollinger Band Untuk Lebih Jelas Coba Kita Lihat Langsung Ke Platform Rekan Trader Kalau Kita Lihat Dalam Posisi Seperti Kayak Ini Yang Harap Kita Perhatikan Adalah Pertama Crossing Yang Terjadi Pada Overboard Maupun Oversold Nah Seperti Kejadian Disini Rekan Trader Kita Bisa Lihat Contohnya Adalah Crossing Pada Oversold Dan Overboard Adalah Seperti Posisi Yang Terjadi Saat Ini Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Nah Disini Sabar Nah Disini Dari Sini Rekan Trader Bisa Lihat Crossing Yang Terjadi Pada Oversold Disini Ini Adalah Merupakan Tanda Dimana Siap Siap Dia Akan Terjadi Pembalikan Arah Dan Dari Sini Ya Oversold Disini Dan Sini Menandakan Tidak Lama Lagi Apalagi Rekan Trader Bisa Lihat Volalitas Sama Tinggi Disini Ini Adalah Tanda Dimana Siap Siap Dia Melakukan Proses Buy Begitupun Sebaliknya Rekan Trader Rekan Yang Terjadi Disini Dari Sini Rekan Trader Bisa Lihat Disini 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 Adalah Tanda Dimana Siap Siap Terjadi Reversal Dan Yang Tadinya Trendnya Itu Adalah Bullish Siap Siap Dia Melakukan Pembalikan Arah Dan Siap Dia Menjadi Beris Pada Prinsipnya Seperti Gitu Rekan Trader Seperti Gini Tanda Disini Juga Nah Ini Disini Juga Solt Disini Dan Setelah Itu Rekan Trader Bisa Lihat Bagaimana Terjadi Pembalikan Arah Terjadi Pembalikan Arah Disini Nah Disinilah Oke Terjadi Pembalikan Arah Disini Dari Sini Menandakan Bahwa Siap Siap Dia Akan Terjadi Pembalikan Arah Dan Terjadi Proses Bullish Disini Dan Akan Kembali Lagi Di Overboard Daerah Sini Crossing Disini Nah Disini Juga Yang Menandakan Bahwa Dia Akan Melakukan Terjadi Pembalikan Arah Dan Setelah Itu Trend Berubah Berubah Terdinya Bullish Menjadi Beris Sehingga Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Paling Utama Yang Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Adalah Kita Pastikan Dulu Bahwa Daerah Terjadi Di Oversault Maupun Overboard Terjadi Crossing Setelah Itu Kita Melihat Disini Apakah Dia Melewati Level Dari Lower Band Disini Kalau Dia Sampai Lower Band Ditambah Dengan Crossing Terjadi Oversault Artinya Tanda-tanda Yang Kuat Akan Terjadi Pembalikan Arah Reversal Dan Terjadi Bullish Begitupun Juga Sebaliknya Di saat Crossing Terjadi Di Over Bought Dan Candlenya Ini Candlenya Bullish Dia Sudah Berada Sampai Di Level Tertinggi Di Upper Band Dan Sudah Terjadi Pembalikan Arah Reversal Artinya Tidak Lama Lagi Bahwa Rebahan Dari Tendensi Yang Tadinya Bullish Menjadi Beris Tinggal Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Kita Bisa Menggunakan Lower Maupun Upper Band Sebagai Volalitas Bollinger Band Dan Kita Bisa Menentukan Cara Pengambilan Keputusan Untuk Buy Dan Sell Dengan Menggunakan Cara Crossing Yang Terjadi Baik Itu Di Over Maupun Di Over Sold Oke Rekan Trader Demikianlah Strategi Trading Mix Atau Penggabungan Antara Indikator Bollinger Band Dan Indikator Stoastik Dan Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Bawakan Ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Sekali Lagi Saya Mau Bilang Bahwa Trading Menggunakan Satu Indikator Bisa Tapi Alangkah Baiknya Ada Salah Satu Indikator Pembanding Lagi Untuk Menentukan Arah Pergerakannya Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Kita Akan Menyatukan Antara Indikator Tersebut Dan Kita Bisa Memperoleh Sinyal Yang Bisa Masuk Dalam Tekaran Untuk Kita Melakukan Pembelian Maupun Kita Melakukan Penjualan Tapi Sekali Lagi Saya Mau Bilang Bahwa Apapun Yang Dilakukan Tetap Rekan Trader Strategi Ini Hanya Merupakan Masukan Atau Saran Buat Rekan Trader Tapi Rekan Trader Sendiri Yang Menentukan Oleh Karena Itu Kembali Lagi Saya Berharap Antara Bollinger Men Dan Stohastik Setidaknya Bisa Menjadi Wawasan Untuk Trading Yang Dilakukan Oleh Rekan Trader Semuanya Pikir Kata Rekan Trader Demikianlah Edukasi Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Edukasi Berikutnya Salam Profit Indonesia